Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim Atau teman-teman biasa memanggil ARH Kidal Di channel Youtube BSP Top Belum anses Semoga Allah Senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Amin Amin Saya Saat ini Bersama Seorang tokoh betawi Babi Yahya Yang merupakan Salah satu Sahabat saya Yang Sering kami ngobrol Sering kami diskusi Ini saya lihat hari ini Pak Yahya kelihatan Lesu Kenapa Pak? Ya itulah Sebabnya Pak Yahya Karena Jagoan kita Pak Anies Baswedan itu Tidak dapat tiket Untuk pembelian pilkada Jadi saya lemmati Pak Menurut Pak Gimana itu tentang Pak Anies Yang sekarang ini dia gagal Jadi Pak Yahya Sedih Anies Tidak dapat tiket Bertarung di Pilkada Jakarta 2024 Ya itu Pak Karena Kita Anggap Gajuan kita Di DKI Itu Yang Dilihat diloloskan oleh Semua partai Ya kita kecewa juga Pak Ya sedih lah Kesedihan Pak Yahya Juga adalah Kesedihan saya Saya juga Penggemar Anies Baswedan Saya juga Pengagum Anies Baswedan Ini Saya tunjukin Pak Saya punya foto Bersama Anies Baswedan Tahun 2018 Nah ini Teman-teman Saya Bersama Anies Baswedan Dan saya posting di Facebook Ini ceritanya ini Anies Baswedan Waktu itu Jadi gubernur DKI Menerima Penghargaan Obsession World 2018 Di Hotel Indonesia Camp ISKI Jakarta Pusat Pada Hari Kamis 22 Maret 2018 Obsession World Merupakan acara Pemberian penghargaan Kepada Toko-toko Berprestasi Dan Inspiratif Dalam rangkaian Pulang tahun Ke 14 Obsession Media Group Obsession Media Group Ini Baya Atau MB Menangani Majalah Match Obsession Majalah Bements Obsession Situs Berita Obsession News Dotcom Situs Museum Obsession Dotcom Penerima Award Adalah Menteri Gubernur Bupati Pengusaha Executive Officer Dan lain sebagainya Saya Teman-teman Bersyukur Setelah acara Dapat Kesempatan Foto bersama Anies Baswedan Nah ini fotonya Itulah Tentang Acara Obsession World Kayak Begini Saya Sejak lama Mengagumi Anies Baswedan Waktu Itu Dia Rektor Universitas Para Madinah Jakarta Memang Orangnya Pinter Pinter Seseorangnya Santun Kemudian Terjadi Kejutan Pada Pilpres 2014 Dia Diminta oleh Jokowi Menjadi Juru Bicara Dubir Anies Anies sendiri Bukan orang Partai Dimenta oleh Jokowi Untuk Menjadi Juru Bicara Kampanye Jokowi Yang Saat itu Berpasangan Dengan Yusuf Kala Duit Jokowi Yusuf Kala Berhadapan Dengan Trambo Sudianto Yang Berpasangan Dengan Ketua Umum Hatta Rajasa Ketua Umum Hatta Rajasa Anies Tampil Memukau Di Berbagai Kesempatan Menyosialisasikan Program Jokowi Jika Atau Yusuf Kala Dan Anies Ikut Berperanan Di Pilpres 2014 Itu Dimana Pasangan Jokowi Jika Terpilih Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Periode 2014 Hingga 2019 Atas Jasanya itu Pak Anies Kemudian Diangkat Menjadi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Itu Tapi sayangnya Pak Seharusnya kan Jabatannya itu Sebagai Menteri 2014 Sampai 2019 Eh Di tengah jalan Diberhentikan Oleh Presiden Jokowi Pak Jadi Anies Diberhentikan Tahun 2017 2017 2017 Terus Tahun 2017 Itu Ada Pilkada Jakarta Waktu Waktu itu Yang Mencuat Namanya Untuk Masih pegang Ahok ya Bersempur Basuki Cahaya Pernama Alas Ahok Sebagai Gubernur Pertahanan Yang Akan Akan Maju Kemudian Dari Kubu Gerindra Dan TKS Melakukan Apa namanya Memesiapkan Figur-figur Untuk Menghadapi Ahok Pada Awalnya Yang Dipasang Adalah Sandiagyu Uno Dari Gerindra Sebagai Kalon Gubernur Berpasangan Dengan Saya lupa Dari Toko PKS Menjelang Detik-detik Terakhir Ini Menurut Versi Ketua Umum Pan Julgi Kilih Hasan Ada Masukan Dari Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalah Wah Kalau Pasangan Ini Lawan Ahok Kalah Disarankan Anies Baswedan Sebagai Calon Gubernur Dan Sandiagyu Sebagai Wakil Presiden Jadi yang Tersingkat Atas Kesepakatan Partai-partai Yang Berkualisi Akhirnya Muncullah Paket Anies Baswedan Yang Non-partai Diusung Sebagai Calon Gubernur Berhadapan Dengan Berpasangan Dengan Sandegya Unu Berhadapan Dengan Ahok Yang Berpasangan Dengan Jarot Terus Juga Berhadapan Dengan Ketua Umu Berhadapan Dengan Agus Harimurti Ahaye Yang Berpasangan Dengan Silviana Murni Pilkada Jakarta Waktu itu Dua Putaran Jadi Suara terbanyak Pada Putaran Pertama Ahok Dan Jarot Kemudian Anies Dan Candiaga Dengan Ketiganya Ahaye Disitulah Mulai Terjadi Komprom Politik Pendukung Ahaye Memberikan Suaranya Ke Anies Untuk Putaran Kedua Dan Seperti Yang Diharapkan Saya Saat itu Anies Berhasil Menang Jadi Anies Terpilih Sebagai Gubernur Periode 2012 Sampai 2024 17 Sampai 2022 2022 Wah Pak Luar biasa Jakarta Dibawa Kepimpinan Gubernur Anies Menurut Bapak 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 Satu Yang pertama Dia utamakan Untuk Masa Mersepeda Jalurnya Yang Dia Bikin Jalan Itu Masalah Taman Taman Terus Ketiga Juga Itulah Transpustasi Dia mulai Juga Rubah Transpustasi Yang Lama Menjadi Modern Terus Kalau Itu Stadion Yang Hebat Nah Itu Jakarta Internasional Stadion Itu Yang Paling Utama Dari Negara Tetangga Itu Salud Kita Mempunyai Olahraga Bola Yang Terindah Di Indonesia Itu Panis Yang Mungkin Itu Nah Sukses Sebagai Gubernur DKI Kemudian Partai Nasdem Mengusung Anis Sebagai Capres 2024 Nasdem Adalah Partai Pertama Yang Mengusung Anis Untuk Bertempur Di Pilpres 2024 Partai Partai Lanya Kemudian Mendukung Yaitu PKS Kemudian Beberapa Partai Lainnya TKB 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 Terjadi Kejutan Di 2019 Itu Anis Pak Yang Bukan Orang Partai Yang Punya Partai Hebat Bisa Partai Partai Besar Dan Anis Diduatkan Dengan Ketua PKB Muhammad Iskandar Isu Yang Dibawa Adalah Perubahan Anis Cak Imin Ingin Ada Perubahan Di Indonesia Yang Lebih Baik Pilpres 2024 Itu Diikuti Pasangan Anis Baswedan Dan Muhammad Iskandar Pasangan Prabowo Subianto Dan Gibran Terus Pasangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Hasilnya Seperti Kita Ketahui Yang Memenangkan Pilpres 2024 Adalah Prabowo Gibran Dan Gibran Setelah Anis Kalah Di Tempat Sinarnya Masjid Terus Benderang Gemilang Buktinya Dia Digait oleh PKS Untuk Maju di Pilkada 2024 Pilkada Jakarta Kemudian Juga Nasdem Dan DPW Atau PKB Tingkat Provinsi Namun Pak Namanya Politi Gak Cepat Berubah Anis Awalnya Diduetkan Dengan Kader PKS Sofi Gul Iman Dalam Prakteknya Dalam Perjalanannya Berubah Pak Tau-tau Anis Gak Dapat Tiket Pak Partai-partai Yang Tadinya Mendukung Dia Pindah Ke Koalisi Edir Samaju Yang Dikomadoi Oleh Prabowo Subianto Aduh Jadi Resmi Memulai Syarat Bertempur Di Pilkada 2024 Adalah Pramono Anu Yang Berpasangan Dengan Rabakarno Yang Diusung Oleh PDB Kemudian Ritwan Kamil Yang Berduet Dengan Suswono Yang Diusung Oleh Koalisi Indonesia Maju Yang Terdiri Dari Gerinda Golkar PAN PKR PKB Disebut Koalisi Gemuk Karena Juga ada Calo Independent Aduh Pak Saya Ngikuti Terus Perkembangan Anis Sedih Termasuk Yang Tadinya Setelah gagal Di DKI Akan Muncul Bertanding Di Pilkada Jawa Barat Juga Dapat Bukan Bukan Hanya Pak Yaya Yang Merasa Kesedihan Atas Kegagalan Anis Itu Saya Juga Pak Sampai Gak Bisa Tidur Ini Orang Baik Sudah Pintar Gak Dapat Tiket Dan Informasi Terbaru Anis Melalui Tayangan Video Yang Dibikinnya Ingin Bikin Partai Baru Karena Menurutnya Partai Partai Yang Ada Tersandra Oleh Kekuasaan Pak Jaya Senang Anis Akan Bikin Partai Baru Itu Suatu Kebanggaan Kita Pak Yang Pendukung Panatik Pak Anis Paswedan Cuman Karena Kita Melihat Hasil Daripada Yang Sekarang Ini Dia Bisa Tersisi Kalau Menurut Bapak Kan Sudah Kronologis Sudah Tahu Kira-kira Kendala Apa Yang Bisa Tidak Tampil Di Dekada 2004 Kira-kira Pendapat Bapak Ya Memang Sebaiknya Partai-partai Yang Gak Mendukung Anis Itu Lebih Mengutamakan Mengusung Kadernya Sendiri Kan Masalahnya Anis Bukan Kader Partai Manampun Sementara Partai-partai Itu Sudah Banyak Kader Lebih baik Kadernya Sendiri Diusung Jadi Keinginan Anis Untuk Mendirikan Partai Memang Patut Disambut Kalau Jadi Anggota Partai Ketua Partai Itu Enak Menentukan Jalan Dia Mau Calonin Apa Gitu Gitu Pak Ya Tapi kan Kalau kita Lihat Daripada Selain Partai Ada Independen Ya kan Perorangan Tengah daftarnya Pak Waktu itu Waktu itu Waktu Sudah Ada Pembukaan Pendaftaran Jalan Independen Habis Sudah Diusung Oleh PKS Atau PD PKS Jadi Dia Waktu itu Merasa PD Lolos Begitu Ditinggalkan Oleh Partai Pendukungnya Kesempatan Dia Untuk Nyalonin Jalan Dependel Sudah Tertutup Karena Itu Butuh Waktu Lama KTP Macem-macem Ya Itulah Namanya Saya Bilang Orang Yang Ngatakan Seseorang Ya Itu Emang Politiknya Pak Tanya Politik Jahat Termasuknya Orang Independen Ya Bertahan Tanya Nama Politik Jahat Setelah Tidak Begitu Akhirnya Nggak Nggak Diusung Alasannya Ada Aja Kan Tapi Kita Suatu Dukungan Yang harus Bener-bener Mendukung Yang Yang Bohong Bohong Bohongin Nah Ini kan Ini kan Kita Demokrasi Siapa Aja Walaupun Nggak Pak Partai Bisa Untuk Mengusung Menjalankan DKI Kalau Saya Lihat Bener-bener 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 Dicunggal Dari Partai Partai Seolah-olah Jangan sampai Emang Dia tampil Gimana caranya Supaya Dia nggak tampil Kita gini Niat-niat Jahat Ada Pendapat Saya Kalau Mau Ini Supaya Jangan Lelos dulu Bagaimana Kita Ditahan Dulu Akhirnya Tahan Akhirnya Pas Waktu-waktu Berjalan Habis Akhirnya Dilepas Itu Pak Itu namanya Itu jahat Partai-partai jahat Pokoknya Hari ini Kita sama-sama Sedih Berduka cita Atas Kegagalan Anies Ikut Berlaga Di Bilkada Jakarta 2024 Padahal Pak Kalau Anies Tampil Sebagai Calon Gubernur Peluang Dia Besar Untuk Enang Karena Sangat Dikenal Terus Rajin Kebawa Ya itulah Politik Setiap saat Gampang Berubah Lagi dia Udah pasangan Nama Rano Udah gak asing Lagi Betul Pak Setelah Apa namanya Menghilang Brosur Dia Duet Sama Suswono Eh sama Sohibul Iman Terus muncul Ini Brosur Dia akan Buat Sama Rano Ada semangat Saya Eh Ternyata Beberapa hari Kemudian Berubah PDIP Memutuskan Mengusung Sekretaris Kabinet Yang juga Kader PDIP Prameno Berpasangan Dengan Rano Kano Anis Baswedan Dilepas Lepas Lepas Bener itu Sudah Suatu Kehkenan Banggar Pak Kalau misalnya Anis Baswedan Nama Rano Udah Meyakinkan Udah Tidak Anular Ragu Lagi Warga Jakarta Udah Gak pake Sansi Lagi Pasti Itu Jadi Ya Pasti Anis Sama Rano Itu Udah Pilihan Wah Saya Membayangkan Pak Wah Kalau Paket Anis Rano Kano Jadi Bisa Menang Di atas 50% Itu Pak Pasti Anis Top Rano Kano Yang Simbol Simbol Anak Betawi Wah Gara-gara Anis Gak Dapat Tiket Saya Susah Saya Memang Gak 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 Menganggumi Figur Anis Yan Santun Dia Kalau kampanye Gak Pernah Gilekin Pampannya Gak Gak Pernah Nyebut Nama-nama Santun Orangnya Memang Benar Pak Sang Satu Bawa Iya Orangnya Pak Yaya Begitu Tahu Dia Udah Pasti Gak dapet tiket, keselnya minta ampun wah, yaudah makanya kan mesai udah, makanya berbuat apa-apa selain kita hanya mendoakan tetap sehat tetap semangat aja ya kalau begitu demikian pro-adcess kami saling curhat soal keperhatinan kami atas nasib Anies Baswedan yang kami kagumi yang gagal berlagak di pilkada Jakarta 2024 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam